Halo teman-teman kembali lagi bersama channel saya Ewa Studi Jangan lupa like, subscribe, and share ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saya Kali ini kita berada di Museum Budaya Rambu Solo Negandeng Ikutin terus perjalanan kami Museum Negandeng merupakan salah satu komplek bangunan rumah adat Toraja Dan beragam koleksinya Yang berdiri di atas lahan kurang lebih 4 hektare Koleksi budaya dari museum ini adalah perlengkapan dan barang Yang digunakan dalam sebuah situs Rambu Solo Atau disebut dengan ritual kematian Museum Negandeng berjarak kurang lebih 7 km Dari pusat kota Rantepau, Toraja Utara Terletak di Malakiri, Lembang Palangi, Kecematan Balusu, Toraja Utara Kini Museum Negandeng dikelola oleh Yayasan Negandeng Halaman Museum Negandeng sangat luas Sehingga berbagai kegiatan selain upacara Rambu Solo Dapat dilakukan di sini Oh ya teman-teman Di museum ini Terdapat fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap ya Mulai dari museum budaya 12 tongkonan penginapan tradisional 3 prafilium Aula besar untuk berbagai acara Ada musola Lapangan olahraga Seperti lapangan putsal Takraw Foli Senam dan jalan lingkar Lari pagi Air bersih Dan 30 kamar mandi Dan di sini juga melayani catering ya Di depan atau di belakang museum Terdapat persawahan yang sangat luas Dan dapat memanjakan mata Persawahan yang begitu indah Berwarna hijau Dan kekuning-kuningan Oh ya teman-teman Di museum ini Juga terdapat taman kanak-kanak Dan juga Ada tempat imunisasi Bagi anak-anak Benar-benar serbaguna Museum ninggandeng ini Melayani Homestay Atau penginapan rumah adat Toraja Kegiatan budaya Dan olahraga Kegiatan rambu solo Dan rambu tuka Pertemuan Dan resepsi pernikahan Dan lain-lain Disini terdapat Empat batu Yang berdiri tegak Katanya Batu ini Berasal dari alam Teman-teman Cukup unik Bangunan adat disini Awalnya Didirikan untuk Prosesi pemakaman Seorang wanita Yang bernama Nek Gandeng Beliau meninggal Pada tahun 1992 Pembangunan Memakan waktu Kurang lebih 8 tahun Yang dimulai Pada tahun 1994 Dan selesai Pada tahun 2001 Dalam ritual Rambut solo Lantang merupakan pondok-pondok Sementara Yang digunakan untuk Menampung keluarga Dan para tamu Yang datang Menghadiri upacara Pada umumnya Setelah ritual Selesai Maka Pondok tersebut Dibiarkan robo Atau dibongkar Namun Namun Pada saat Pada saat Rencana pembangunan Lantang Untuk upacara Pemakaman Nek Gandeng Terdapat Negasan Dari salah satu Keluarga Pada saat itu Untuk membuat Pondok Permanen Yang menyerupai Rumah adat Toraja Yang ditata Sesuai aturan Adat Budaya Setelah ritual Pemakaman Selesai Tempat ini Kemudian Diubah Menjadi Museum Rambut solo Pangkat Kali ini kita menuju di ruangan museum ya Kita akan melihat benda-benda yang ada di museum ini Terdapat keranda jenazah atau tempat jenazah Juga terdapat bombongan atau gong di mana alat ini dibunyikan saat orang meninggal Dan juga terdapat empat patung di mana patung itu adalah orang yang meninggal Lalu diacarakan rambu solo di tempat ini Alat ini namanya kandean langka Atau tempat makan untuk golongan, parengi, atau tomakaka Yang ini namanya pantutukan di mana tempat untuk tumbuk lada atau lombok Dan juga anyaman-anyaman yang sangat cantik Terima kasih teman-teman telah mengikuti perjalanan kami Jangan lupa like, subscribe, and share ya Guna untuk perkembangan channel kami Terima kasih telah menonton!